Perguruan Pencaksilat Tapak Suci Sungai Liat menjadi juara umum pertama dalam kejuaraan Bupati Cup 2021. Tim Pencaksilat Tapak Suci mengumpulkan 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu. Di bawah perguruan Tapak Suci menyusul persinas asat dengan 4 emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Sementara perguruan Silat Merpati Putih harus puas di peringkat ketiga dengan 3 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Juara umum 1, 2, dan 3 mendapatkan tropi dan uang pembinaan. Selain itu, atlet yang menjadi juara juga mendapatkan medali dan sertifikat penghargaan. Ketua Panitia Kejuaraan Hairul mengatakan, kejuaraan Bupati Cup akan rutin digelar setiap tahunnya. Para atlet yang menjadi pemenang akan dipersiapkan dalam ajang PORPROF tahun 2023. Olahraga Pencaksilat diharapkan dapat membawa nama baik ke Bupaten Bangka, di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional. Juara umum 1 diperoleh oleh perguruan Pencaksilat Tapak Suci, kemudian juara umum 2, Persinas Asad, dan juara umum 3, Bupati Putih. Kita pantau, atlet-atlet para pemenang akan dipersiapkan untuk persiapan nanti PORPROF Bangka Barat 2023. Juaraan selanjutnya akan tetap kita gelar, pemerintah sejak PDIMAL satu tahun sederhana. Dan ini harapannya ke depan bisa membawa nama Kabupaten Bangka di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional. Pemerintah mendukung prestasi olahraga lewat proses pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan. Seluruh pihak terlibat dapat bersinergi bau-membahu serta menjunjung sportifitas dengan baik. Maulana melaporkan dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka.